Oke, selamat datang kembali teman-teman di Dialektik, disini mungkin sudah Dialektik keempat, bersama saya lagi, Raden Fikri dari Serving Idea, sekarang kedatangan Mas Ari. Halo. Mungkin sekarang Mas Ari disini akan ngomongin tentang ITER Sunsystem ya? Boleh, boleh. Halo semuanya. Ya silahkan Mas Ari mungkin diperkenalkan dulu. Iya saya Ari, saya sebenarnya backgroundnya kuliah arsitektur, cuman saya ngelewatin final, apa namanya, final exam, skripsi, tapi saya gak pernah ngelulusin kuliahnya sebenarnya. Oh jadi sebenarnya gak beres. Gak beres, jadi gara-gara, apa namanya, ya SKS kan harus 144, pas beres skripsi, beres TA tuh, anji rumah ager ya. Ya udah dapet kendaraan berada. Kayak maksudnya ada sesuatu yang memang harus sambil bekerja juga, jadinya udah, wah ngelos weh. Tapi malah jadi makin semangat gitu ngelakuin praktek di industri kreatif dan desain gitu. Apa namanya, untuk terus yaudah berkarya. Karena saya pun sebenarnya berpartner kalau di studio. Oh ya mas Ari, sekarang juga punya studio ya, e-practice sih mas ya. Iya, studio desain, e-practice. Boleh dijelasin mas, studio desainnya dulu gitu. Dari studio desain dulu. Dari bikinnya, dari kuliahnya. Jadi saya bikin studio ini bareng temen-temen dekat saya, saya bertiga dari kampus. Ada nama partner-partner saya, ada Alif, ada Abi. Nah kalau mereka lulus ya, jadi studio saya aman untuk mencanangkan desain. Boleh ya, jadi ada yang lulusnya kok gitu. Terus, kita bertiga ya jalan dari 2020 sampai sekarang Alhamdulillah. Terus, ya maksudnya after pandemi, barulah saya bikin apa ya kayak proyek mandiri lah. Bikin audio speaker. Karena waktu itu, apa namanya ya gabut juga ya beres pandemi. Apa ya pengen nyari kegiatan. Selain berstudio gitu ya. Terus, kebetulan emang ayah saya juga senang musik. Apa namanya, main hi-fi juga. Jadi ngulik gitu. Terus, karena sebenarnya praktik yang pengen diangkatnya kan praktik desainnya. Apa, DIY, loudspeaker, making gitu ya. Sebenarnya, di awal saya enggak terlalu yang emang ngejar gimana nih. Apa, nge-statement kayak bikin audio yang benar-benar bagus gitu ya. Ya masih belajar lah gitu ya. Sampai akhirnya ngulik-ngulik. Terus, berawal dari audio pasif gitu ya. Yang maksudnya secara komponen lebih sederhana dibanding speaker aktif gitu. Lebih sederhana. Jadi, fokusnya memang bikin dulu nih secara desain. Belajar kayak maksudnya desain box speaker tuh kayak gimana sih gitu kan. Apa yang bisa diulik dari situ formnya gitu. Lewat bikin yang basic-basic dulu. Sampai akhirnya malah jadi belajar tuh tentang pasif audio. Dari crossovernya gimana, komponennya. Yang menarik, saya waktu itu nemu cara buat kayak bikin perhitungan crossover tuh. Dari komponennya, dari coil-coilnya, kapasitor. Jadi kayak, jir kayak belajar fisika ini. Karena iya, ngaruh. Maksudnya, si tadi mungkin komponennya tuh maksudnya jadi kayak bikin si mau kualitas audio kayak gimana. Terus juga pengen, maksudnya juga mungkin agak concern berkaitan sama ruangan mungkin ya. Kayak studio gini terus juga beda sama yang maksudnya ya si ruangan yang makin gini ya si komponennya juga mungkin pasti beda gitu ya. Karena kan ngomongin audio, pasti ngomongin akustik. Saya juga mau, karena dulu belajar juga ada akustik ruang dan lain-lain. Di architecture ya, iya, iya, iya. Jadi, oh ternyata berkorelasi ya satu sama lain gitu ya. Gak bisa asal kayak, oh cuman speaker gitu bagus-bagusan. Dan yang menarik malah jadi digging disitunya juga kan. Kayak kita harus, kayak maksudnya oke di awal emang mungkin ngejarnya cari desain, looks gitu ya. Maksudnya as in design, workshop gitu ya. Karena apa namanya, yang dikejarkan budaya makingnya. Kayak maksudnya saya bikin si speaker-speaker itu bener-bener sendiri gitu kayak. Iya, inisiatifnya ya. Kayak di rumah saya ada alat-alat workshop, woodworking, segala macem tuh. Ya sendiri gitu, sampai finishing gitu, sampai komponennya. Nah, tapi kan jadinya ya namanya berkembang gitu pengen cari tahu. Jadi belajar lah, memahami kayak. Oh ada nih software-nya buat bikin perhitungan si crossover komponennya itu. Kayak misalkan dari. Oh, jadi buat apa istilahnya, pas prototyping itu bisa dites? Iya, itu harus dites dulu. Ada itu software-nya? Ada, dan saya juga jadi beli alat-alatnya. Untuk misalkan tahu, oke kita beli speaker kan banyak nih mereknya. Iya, iya, iya. Apa namanya, tipe-tipenya tuh kayak misalkan ini berapa watt, impedansinya berapa ohm, ada 4 ohm, ada 4 ohm. Jadi hitungan banget ya maksudnya. Iya, nah malah itu yang jadinya penting buat kita ngeproduce suaranya yang oke gitu ya. Maksudnya, saya gak bisa bilang ether audio bagus banget audionya. Tapi, saya belajar buat kayak gimana bikin suara yang balance, intinya itu. Masalah bagus atau enggak kan balik lagi ke komponennya. Oh iya, iya, iya. Seperti itu. Jadi saya sempat nyobain nih, beli komponen-komponen dari Jerman, dari Itali, dari Amerika. Buat nge-eBay, reset nih. Seru-seru, iya, iya, iya. Anjir, beli di eBay kayak mahal banget lagi. Boncos. Terus, tapi serunya, malah jadi kepikiran kayak, Gimana ya kita bisa ngeproduce tingkat audio yang emang bisa se-level dengan komponen-komponen luar ini yang mahal-mahal ini. Dengan pakai lokal produk. Iya, seru-seru. Kan biasalah namanya, apa sih, ya orang Indo mah gimana weh asal-asal akal-akalan si miskin lah. Gitu, dari situ tuh ternyata cek, oh banyak ya di Indote produs komponen audio speakernya ya. Sama gak tapi masih sama yang. Dari, sebenernya mereka nge-state spesifikasinya sama, tapi sebenernya. Barangnya sebenernya. Barangnya tuh ya secara kualitas kan dari audio speaker tuh bisa dilihat dari magnetnya, dari lapisan depannya. Ada yang dilapis lagi gitu ya, biar lebih kuat. Ada yang emang yaudah raw, materialnya gak terlalu finish lah. Nah, oh ternyata tau nih perbedaannya ini, ini, ini. Tapi yang paling penting, ini barang ngeluarin suaranya gimana. Oh iya, iya. Itu yang jadinya saya nyari tau kayak, oh ternyata speaker-speaker yang mungkin mahal lah bisa dibilang. Yang memang dia udah produsen proper gitu, fabrikasinya udah bagus. Dia bisa ngejar ke frekuensi-frekuensi tertentu yang emang mungkin speaker murah tuh gak nyampe. Gak nyampe, iya, 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 iya. Itu, jadi kan speaker, eh maksudnya orang dari 20 hertz sampai 20 ribu gitu ya. Nah, si speaker tuh, woofer, middle, twitter kan punya frekuensi beda-beda. Iya, iya, beda-beda. Kayak woofer mah, ngeluarin frekuensinya di bawah gitu ya. Middle di tengah-tengah, twitter di atas. Tapi sejauh mana yang mahal-mahal tuh bisa frekuensi yang anjir tinggi banget. Misalkan sampai 21K lah, segala macem yang basic-basic gitu. Paling 18K juga udah, alhamdulillah. Udah, ya, cukup gitu. Iya, tapi ujung-ujungnya balik lagi ke preferensi. Jadi juga si hertz yang gede juga kalau misalkan gak cocok untuk dengerin itunya mah juga kurang juga ya? Iya, iya, maksudnya tidak terlalu diperlukan. Kalau misalkan beli yang gede tapi ternyata butuhnya apa, yang kecil jadi kayak. Iya, tergantung preferensi ujung-ujungnya. Apa, baik lagi dari situ kita belajar, ya saya belajar buat nge-arrange frekuensi suara lewat crossover. Jadi crossover ini di audio pasif, dia itu satu komponen yang ngebagi suara. Jadi dari channel utama masuk dulu ke crossover. Oh dia bagi, ke Twitter ke sini, ini ke sini. Oh frekuensi segini buat dimasukin ke woofer, frekuensi segini buat dimasukin ke middle. Yang tinggi gue masukin ke Twitter. Jadi speaker itu punya tiga titik, frekuensi yang dikeluarin kan beda-beda. Yang ini mah bass doang, yang ini middle, vokal. Twitter juga vokal dan lebih tinggi lagi gitu suara-suara lebih tinggi. Nah, oh ternyata itu bisa kita atur. Tergantung preferensi, matanya, kayak apa, kalau misalkan orang sebut kayak speaker A, udah patent, bagus banget. Mungkin di kalangan orang tertentu yang meren suka klasik, suka jazz, itu gak kepake. Karena frekuensi yang tinggi-tinggi gak keluar tuh, clarity-nya gak keluar. Tapi buat orang-orang yang suka progressive rock dan lain-lain, frekuensi tingginya keluar terlalu banyak, juga sakit di telinga gitu kan. Karena mereka mah mainnya middle dan bass gitu. Jadi itu kan banyak-banyak ininya lah tujuannya. Jadi kayak gak ada speaker paling bagus apa ini. Tergantung mau ngeluarin suara apa gitu. Cuman pada akhirnya yang berkembang, speaker-speaker yang akhirnya maju, mungkin beberapa brand yang banyak di pasaran orang-orang tahu gitu. Mereka itu, nah mereka ini GPL, Yamaha gitu ya. Yang ada di pasaran dan market publik tuh lebih banyak gitu ya. Mereka itu ngejarnya balance. Aman ya. Main di apa aja? Bisa. Masuk keluar suaranya enak juga ya. Iya, ya maksudnya aman lah. Maksudnya gak yang terlalu pretentious. Kayak, oh clarity, live buat jazz or classic. Atau gak buat rock, enggak. Kita mau mainin lagu apa aja, semua balance. Dan yang balance ini tuh sebenernya gak terlalu bagus-bagus banget gitu. Maksudnya mereka tuh bisa jadi malah gak ngeluarin suara-suara tinggi. Iya, gak keluar ya. Gak keluar ya. Oh pantas sih kayak, maksudnya sempet denger juga mas ya kan, tapi aku pribadi gak terlalu ngeluarin speaker-nya. Kayak, katanya tuh kenapa banyak memang mungkin yang mainin jazz pake, sebut saja GBL mungkin ya. Maksudnya kayak dia tuh bisa ngeluarin suara yang speaker kayak gini tuh gak bisa bener ya itu tuh mas ya. Bisa. Yang tadi itu ya. Kayak mungkin banyak juga ya orang-orang yang lebih expert di audio gitu ya. Tapi saya bisa bilang memang di speaker-speaker tertentu yang emang bagus banget bisa dengerin lagu. Oh ternyata di lagu ini tuh ada suara ininya ya. Oh gak keluar jadi kalau nih. Gak keluar gitu. Karena kan tergantung frekuensinya. Ternyata si speaker ini frekuensinya gak nyampe di 20 ribu. Padahal di dalam lagunya tuh dia ngeluarin. Ada di 20 ribu. Di speaker yang bisa ngeluarin 20 ribu, hertz, keluarlah suara itu. Ah iya. Itu kayak. Jadi tuh banyak. Kenapa hi-fi, high fidelity. Karena itu tuh bentuk pendengar itu nge-appreciate producer atau lagu lah. Karena sebenarnya musisi atau producer musik itu bikin lagu tuh sebenarnya dia tuh bisa eksperimen dengan bikin sound yang macem-macem gitu. Tapi mungkin di speaker kecil itu gak kedengeran. Hi-fi inilah yang bisa nge-provide. Oh jadi sebenarnya sebutan dari para pendengar sih hi-fi itu. Hi-fi itu sebenarnya term si audionya high fidelity namanya. Oh oke. Dia tuh jadi bisa range frekuensinya sangat luas. Sampai akhirnya dia bisa bener-bener ngedengerin suara asli dari lagunya. Itu kan yang dikejar. Pengen dengerin suara asli dari lagunya. Makanya belinya kaset Ori gitu. Main hi-fi, main hi-fi tapi masih nyetel dari yang terima. Gak sama aja ya gak akan keluar ya. Bukan disitu kulturnya gitu. Main hi-fi, mainnya CD, Blu-ray disc, original CD gitu ya. Piringan hitam. Ya memang kulturnya seperti itu. Karena kan sebenarnya maksudnya appreciate produser musiknya. Bukan mengenai kayak kita pengen denger lagu enak. Tapi pengen mendengarkan lagu seoriginal mungkin. Dengan perangkat yang dia bisa mengeluarkan itu gitu. Tapi tadi ngomongin hi-fi mungkin mas kayak apakah semua maksudnya kayak ini bisa dibuat hi-fi gak mas? Si sebut aja ya sama HS ya. Kalau HS mah masuknya studio monitor lah. Oh iya buat monitor ya. Bukan buat sebenarnya bukan buat ngeluarin gitu ya. Cuman untuk home recording, untuk nge-produce, HS ini termasuk yang cukup bisa ngejar dengan perangkat-perangkat yang biasa orang pake buat dengerin lagu gitu. Oh iya jadi dia nyari aman gitu ya nyari balance ya. Jadi ternyata mungkin di beberapa musisi ya HS ini aman buat akhirnya dia ngecek semua suara yang keluar dari lagu yang dia produce. Karena pada akhirnya di market yang luas orang kan denger pake headset atau pake speaker bluetooth gitu ya. Ya kualitasnya pun gak sebegitunya gitu. Jadi pake ini pun aman gitu. Jadi kan banyak fungsi gitu kayak tergantung. Semuanya tuh tergantung. Jadi gak bisa dipukur rata kayak ya disebut gak dimaksudnya disebut bagus juga. Bukan bagus tapi yang sesuai sama preferensi gitu ya. Iya. Dan akhirnya kenapa HS ini jadi menang? Karena dengan harga yang dia keluarin. Apareable ya dia bisa ngeluarin ya. Dia bisa cukup untuk akhirnya bantu musisi buat jadi monitor gitu di studio. Iya di studionya ya. Tapi si pernah gak sih mas maksudnya dalam proses si designingnya gitu ya researchnya. Ngebongkar speaker aftermarket yang udah ada gitu. Kayak ngeliat. Ini pernah dibongkar ya gini? HS pernah. Terus saya pernah bongkar peerless. Terus Dyna Audio, JBL pernah. Terus yang ngebedain itu. Yang ngebedain sih. Pertama komponen crossover. Crossover pasti jadi itu ya. Itu mau otaknya aja. Komponen crossover terus kabel. Kabel juga beda kabel. Pasti ya. Pasti kan dia kan ngadirin si... Listriknya ya. Pasti beda ya. Si audio ini. Kayak makanya kenapa yang main hi-fi kabelnya semeter bisa 3 juta. Oh iya 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 iya. Beda. Beda. Iya 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 iya. Beda-beda banget kerasa itu teh. Nah terus struktur boxnya. Nah terus struktur boxnya. Jadi tuh ada design. Nah iya iya iya. Design tuh bener-bener ada semua di speaker. Ada semua di speaker dari apa namanya. Komponen tadi ya. Komponen terus placement layout. Nah layout kayak di dalam box ini biar efektif. Nyimpen crossover apa segala macem. Terus akustik boxnya ada. Rangka-rangka yang ternyata di dalamnya tuh misalkan. Oh ada bidang lagi yang bisa mantulin suaranya. Atau buat ngeluarin udaranya. Banyak sistem. Dan itu tuh ada bukunya dipelajari lah. Maksudnya kayak. Oh ada juga. Ada. Maksudnya untuk speaker berapa inch. Itu tuh punya standar ruang untuk akustik dalamnya tuh minimal berapa. Ah iya iya iya. Nah makanya kan mostly speaker ya. Segede-gede gitu gitu ya. Maksudnya gak jauh-jauh gitu. Ya inchnya gitu ya. Di misalkan ya 15 gitu ya gitu ya. Ya kayak maksudnya. Ya bookshelf ya pasti pada pakai 4 inch. Segini ya. 5 inch ya seginian gitu. Tapi gak ada yang bikin kayak. Speakernya segini tapi boxnya gede gitu. Oh ada proporsinya. Itu ruangan akustiknya lah. Gitu jadi. Banyak metode ternyata. Sampai akhirnya sekarang kan berkembang banget. Hi-fi. Apa DIY audio lah. Kayak speaker making gitu ya. Di luar pun banyak banget gitu ya. Ya mereka. Studi sebenarnya intinya reset gitu. Ada yang reset di design. Ada yang reset di audio. Apa namanya outputnya gitu ya. Seru lah gitu. Kayak nah sebenarnya yang pengen dikejar ya kesananya lah resetnya gitu. Terus mungkin jadi ruang juga lah buat kolaborasi gitu ya. Sama berbagai macam platform gitu ya. Karena audio speaker dan musik mah gak jauh-jauh lah dari orang gitu ya. Mereka cukup relate dengan audio dan musik gitu. Iya jadi mungkin tadi keterangkat ke designing ya. Berarti kayak selain daripada maksudnya tadi kita udah ngomongin komponen terus akhirnya ngomongin case-nya mungkin apa tadi sebutannya mas. Case-nya ya. Iya si box-nya. Terus akhirnya penempatan si komponen dalam box. Terus juga kayak ngaruh ke kan suka panas gitu ya mas. Nah kalau si, maksudnya si speaker tuh si panasnya tuh apakah tergantung dari si wattnya juga? Atau memang dia ternyata memang kalau misalkan panas tuh ada, maksudnya bisa kayak dibikin kayak gak panas gak sih maksudnya gitu. Kayak ada designnya gitu di bagian itu. Kalau yang biasanya panas itu speaker aktif. Karena di dalam speaker aktif ada power. Bedanya apaan ya pasif. Jadi kalau speaker pasif yang bergerak mengeluarkan suara itu amplifier-nya itu dia di luar. Iya iya iya. Makanya kalau pasif lu harus punya amplif lagi. Iya harus amplifinya lagi iya iya. Ya kalau aktif ya langsung dari source audionya bisa langsung masuk. Masuk ya. Karena power amp-nya ada di dalam amplifier-nya gitu. Power amp itu buat apa ini mas? Si amplifier yang ngeproduce suaranya di rework di dalam. Makanya kalau aktif kan ada on-off cetrekan. Iya. Sama harus ada source listrik. Oh kalau pasif mah langsung. Pasif mah langsung kabel speaker plus minus masuk gitu. Nah yang aktif panas ya kira-kira. Ampli-nya power amp-nya di sini. Oh di dalamnya. Jadi panas. Nah ya itu ya banyak lah ya kalau misalkan yang harganya sekian mah. Ya nggak terlalu di gimana-gimanain ya. Maksudnya panasnya karena tergantung kebutuhan. Dia ngeluarin suaranya perberapa lama. Tapi kalau yang bagus-bagus mahal kan dia mungkin bisa 24 jam nyala terus. Tetap dingin udah dipikirin apa. Iya. Udaranya segala macam gitu. Tadi mungkin concern kita di masa ada pembagian high mid low gitu ya di speaker tuh gitu. Tapi yang aku lihat kayak mungkin di, aku lihat Instagram meter gitu mas ya. Speakernya ada yang cuma satu. Ada yang dua itu kan terus ada yang tiga. Nah itu sebenarnya kalau yang satu yang dua yang tiga sebenarnya ada juga si high mid lownya sebenarnya. Nah jadi kalau misalkan yang satu doang dia masuknya ke full range speaker. Jadi satu komponen audionya itu ngeluarin semua. Oh iya iya. Dia teriakin semuanya. Bassnya dikeluarin, middle-nya dikeluarin, twitternya dikeluarin. Cuman kan karena mereka semua dipaksa dikeluarin di satu speaker. Satu ya akhirnya sih kualitas juga jadi ngaruh. Iya kualitas juga ngaruh. Makanya ya itu mah ya buat di kamar lah atau apa gitu. Oh yang satu. Itu bukan buat produce live dan lain-lain. Private gitu ya di kamar juga ya. Kayak speaker bluetooth gitu-gitu. Yang satu ya. Yang satu gitu. Kalau yang two way dia. Oh iya tadi sebetulnya. Sebetulnya two way, three way berarti juga ya. Two way, three way dan seterusnya. Oh sampai ada juga sampai. Ada juga ya cuman ya gak banyak lah. Banyaknya kalau yang lebih-lebih dari itu udah masuknya olahan lain. Bisa jadi. Oh custom gitu ya. Iya maksudnya udah masuk ke misalkan five way. Five way bisa jadi bassnya yang dua. Middlenya satu, twitternya dua. Nah itu mah tergantung ya. Nanti crossovernya juga makin ribet lagi. Makin iya iya iya. Tapi sih tadi kan ada bass dua misalkan itu tapi sama gak mas fungsinya? Sama. Atau kayak oh cuman biar mungkin. Cuman powernya biar lebih. Oh iya biar powernya lebih gede, power aja ya iya iya. Nah kalau yang two way kan dua nih. Si woofer disebutnya mid bass karena dia ngeluarin bass sama middle. Oh iya. Yang twitternya juga sebenarnya ngeluarin sedikit middle dan high gitu. Jadi middlenya dikeluarin sama barengan gitu. Jadi kayak middle misalkan antara range di lima ribu hertz sampai sepuluh ribu misalkan. Nah si yang mid bassnya itu ngeluarin dari lima ribu sampai tujuh ribu maratus. Tujuh ribu maratus ke atasnya ikut ke twitternya. Jadi dibagi-baginya gitu. Ya dibagi-bagi ya iya 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 iya. Dibagi-bagi kalau yang three way ya udah masing-masing gitu. Nah sama dan seterusnya gitu. Cuman ya yang paling banyak dipake ya two way, three way lah karena term dari frekuensinya juga kan cuman middle. Eh apa bass, middle, high, bass mid-high gitu kayak di mixer juga kan bass mid-high gitu. Terus suka ngeliat itu sih mas kayak beberapa speaker mungkin yang aku liat gitu ya. Ada kayak kenapa sih itu mungkin gak tau yang mid-low nya tapi ada yang kayak corong misah gitu mas. Kayak mungkin yang mas Araya bikin juga di ternyata ada yang. Itu fungsinya? Itu namanya horn. Jadi horn ini tuh twitter. Dia tuh twitter ngeluarin high. Cuman ada modelnya sistemnya horn. Jadi neodium ya maksudnya secara magnetnya bisa, biasanya bisa ngeluarin frekuensi-frekuensinya yang jauh lebih tinggi. Terus pake horn gitu. Kayak fungsinya mengeluarin high juga. Cuman menarik juga kayak bentuk-bentuk horn berarti kan pernah liat yang tipis. Terus juga yang bulat. Itu juga beda juga mas. Kayak fungsinya apa tuh mas sebenernya sih? Mantulin suara. Jadi suaranya tuh lewat horn itu tuh bisa diperbesar, bisa dikerucutkan. Apa namanya tergantung sama. Ruangannya juga. Ruangan dan tergantung sama kamu pake middle dan bassnya ngeluarin segimana. Oh ternyata si high nya ngeluarinnya kurang lebar. Dibantu sama horn. Akhirnya di sama si apa fungsi si apa bentuknya ya. Bentuknya horn design juga beda lagi ya. Ada lagi. Clear lah. Pusing. Yang kayak gitu-gitu expert lah. Itu mah gak bisa ngasal gitu. Cuman makanya banyaknya orang nge-rework lah. Molding ulang. Oh dari APEC, dari GBL apa gitu. Dimolding ulang, di-rework gitu. Bikin ya. Bikin lah. Gitu. Kayak seru sih. Tapi maksudnya tuh ya. Menarik ini ya. Jadi ngomongin komponen tadi ya. Karena akhirnya di-rework. Si resource tadi kan mas Ari coba digging di luar gitu ya. Tapi sebenernya di-indo sendiri gitu. Tadi kan juga sebenernya di-highlight ya. Cuman kayak untuk hardware-nya. Mungkin kalau kayak tadi sebetulnya hardware juga kali ya. Hardware, hardware. Cuman kayak case. Terus si itunya apa yang namanya pas. Yang bulatnya tuh. Audios. Si itunya terus kayak horn itu sebenernya di- Indonesia si resource-nya tuh udah banyak belum sih gitu. Banyak sebenernya emang banyak banget. Cuman harus di-kurasi lah. Kayak banyak toko komponen audio yang emang dia punya barang-barang bagus-bagus. Oh punya, iya. Dia punya barang-barang Jerman. Sampai Cinaan ada. Lokal ada gitu ya. Ada yang emang ya jualan audio-audio buat. Iya, iya. Kemayang-kebayang. Ini aja lah gitu. Apa namanya yang local source gitu. Yang harganya murah-murah banyak juga. Tapi kayak horn-horn yang kayak gitu. Indonesia juga banyak yang jual. Cuman modelnya yang bener-bener basic lah. Basic banget gitu. Gak, gak, gak. Yang maksudnya si desain tadi yang tipis. Yang bulat itu tuh jarang ya. Yang ngulat kayak gitu. Kurang good looking lah. Tapi lucu juga. Untuk akhirnya kita kurasi. Jadinya gue juga kan, oh nge-curate lagi. Mana nih yang source lokal tapi masih oke. Yang bagus sih. Kayak yang gue bikin yang ada hornnya kecil itu. Kan itu lokal. Oh itu tuh hornnya lokal. Lokal. Terus kayak wah seru juga nih. Dapet yang lumayan oke. Terus ya gimana lah nge-desain gitu. Balik lagi kayak maksudnya. Gue juga jual speakernya. Maksudnya fully semua import. Mahal-mahal. Mau di-share ke siapa gitu kan. Iya. Mindset si Eater Audio juga bukan buat jualan bisnis speaker bagus. Apa? Mahal gitu. Pengen bikin speaker bagus diusahain. Tapi pada akhirnya gue pengen bertemu orang-orang di sekitar aja lah. lewat speaker gitu kayak sama siapa bikin apa. Jadi medium gitu ya untuk akhirnya bertemu orang kerjasama lewat bikin speaker ya. Jadinya kan gak mau menyusahkan juga gitu. Sama orang-orang kayak pengen bikin speaker segala macem. Kalau terus kita nge-setnya harganya segini, segini. Jadinya gak jadi jajah. Siapa yang beli gitu kayak pada dasarnya gue pribadi pengennya orang di sekitar dululah yang bikin-bikin gitu kan. Iya, kebayang, kebayang, kebayang. Kayak bukan tentang si wah punya harga mahal, barang bagus segala macem. Belum sekarang di sini, di Indo ya belum lah. Belum kesana gitu. Karena preferensi orang-orang juga masih banyak ya udah pake speaker ini. Iya mungkin kayaknya masih kayak iblis yang udah ada di pasar juga kayaknya masih aman gitu. Maksudnya perhitungan untuk akhirnya. Mungkin ngomongin yang punya cafe, mungkin mas yang punya ruangan gitu punya. Kayak dia tuh belum akhirnya juga mikirin gimana sih biar sound nyampe lebih enak ke customer-nya gitu mungkin ya. Kayak oke sekarang semua orang pake alt-tech. Iya ya 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 ya. Kayak karena mungkin dengan punya budget segitu lebih punya apa ya kepuasan untuk punya alt-tech dulu. Oh iya ya ya ya. Wajar. Sangat wajar gitu. Dibanding punya uang sekian langsung bikin custom gitu. Ya belum tentu juga gitu ya orang suka gitu. Belum tentu juga dia suka gitu. Tapi saat ya udah alt-tech ya wajar lah karena mungkin mereka puas gitu. Karena formnya juga memang bagus. Apa namanya. Soundnya juga oke gitu. Kecuali kalau dia beli yang lama gitu ya bekasan. Buat dipake harian kayak ngapain gitu ya. Kayak kakek-kakek disuruh teriak gitu kan. Iya ya ya. Tapi kalau misalkan untuk kepuasan ya sangat diwajarkan lah gitu. Iya ya ya. Oke oke oke. Seru-seru mas. Jadi mungkin tadi ngomongin mungkin kebanyakan tentang si speaker-nya. Sekarang mau ngomongin kayak friends and family atau timnya ITER sebenarnya itu. Apakah ada maksudnya apakah cuma sendiri atau ada yang selama ini tuh kayak bantuin. Terus juga akhirnya tim lah gitu. Ada gak sih mas? Yang selalu bantuin saya, bapak saya. Soalnya bapak saya udah pensiun. Emang saya memang suka musik juga? Dia suka musik, main speaker. Main speaker juga. Iya main hype lumayan lah maksudnya kayak dia punya set pre-amp, ampli, player dan lain-lain tuh main lah. Dan suka ngulik gitu, gunta-ganti, merek apa nyobain gitu. Oh iya ya ya. Dan kebetulan, apa namanya, background-nya dia elektro. Oh jadi ngerti, parah ini ngelai-nya. Jadi saya dikasih tau, wah nyolder kamu ngasal. Nah saya nih diajarin tuh nyolder yang bener gimana. Karena kan itu saya komponennya nyolder sendiri, nyolder yang rapih gimana, terus dia yang juga akhirnya punya preferensi, oh ini tuh bassnya kurang bulet, kayak suaranya kurang bulet gitu, masih ada ngedengung. Oh itu dari soldier juga? Dari soldier dan maksudnya dari pas dites, oh ternyata kurang busa lah di dalamnya atau apa. Oh jadi supervisor-nya beneran? Karena dia mah hari-hari dengerin musik terus, udah pensiun lagi gabut weh. Lebih peka ternyata kayak, apa namanya. Cuman ya gak bisa juga kita bergantung ke dia ya, kalau udah tua mungkin frekuensi tertentu dia udah gak nyampe. Tapi sangat membantu, dan dia juga jadinya saat gue di rumah kayak ada orderan bikin, dia tuh selalu pengen ikutan. Membantu bikin. Pengen ikutan kayak, apa ini soldiernya kemana, ini apa. Jadi berdua aja gitu. Jadi kita timnya berdua, dalam pas hari sama ayah. Ya, lumayan lah dia biar ada kegiatan. Ya bener, yang pensiun kadang-kadang suka pengen ada kegiatan ya. Tapi tadi menarik, ngomongin tadi ada highlight order dari mas Ari gitu ya, ada yang order. Nah berarti itu, berarti masih lingkungan teman-teman. Dan mungkin apakah ke depannya akan dibikin kayak, maksudnya kan yang aku lihat sekarang Eater tuh, portonya Eater aja udah ngerjain yang mana-mana gitu. Tapi ke depannya akankah bikin, maksud bukan bikin ya, di apa ya, kayak beneran open buat custom blablabla gitu. Memang sebenernya mah, kita open buat custom. Selamanya juga ada custom-custom aja. Cuman yang lebih saya pengen provide yang emang teman-teman sekitar dulu. Dan maksudnya dia occasion buat bikin apa, lebih ada dialektiknya. Ya, lebih ada dialognya kan. Karena dia punya kebutuhan misalnya kayak buat di toko, buat di mana, segala macem, buat di outdoor kayak. Jadi kan ada ngebahas desainnya. Karena kan itu yang pengen dituju di awal gitu, bukan jualannya gitu. Berarti mungkin memang bisa dikatakan apa ya, mungkin untuk saat ini mah sebagai inisiatif aktualisasi dan seni aja gak sih, maksudnya kayak yaudah, bikin dan seru gitu. Gak mau kayak, mungkin kan kalau misalkan udah ada masuk orderan, udah jadi bisnis yang memang akan jadi... Sebenernya pengen punya satu tipe. Tipe yang bisa di... Yang bisa oke di match produk aja. Lagi kita riset. Lagi dibikin nih. Kayak maksudnya, gue juga lagi nyari komponen-komponen terbaik yang ujungnya bisa harga jualnya tetap oke. Maksudnya gue gak mau yang kayak, set, tinggi, berapa gitu. Pengennya malah ya marak dulu aja lah dipake di orang-orang sekitar gitu ya. Gak harus yang kayak di orang-orang yang into audio banget. Gak lah kayak pengen punya produk itu gitu. Cuman kalau sekarang, ya kan ITER juga stands dari iteration sebenernya. Oh dari desainnya banget ITER. Iya, jadi dari iterasi ya terus bikin yang baru apa, terus nyoba, terus nyoba. Itu jadi itu... Ya stand sini juga itu gitu ya. Gak butuh ya. Seru-seruan, gue gitu ya. Seru-seruan, bikin lagi apa ya, bikin lagi model apa, bikin pake material apa ya, nyobain gitu. Jadi tau gitu kan, jadi riset gitu. Menariknya maksudnya, justru jadi bahan akhirnya, coba untuk ngasih si skill design mungkin ya. Ada lah. Ada sedikit ya. Kalau dibilang skill designnya ada lah, karena kan modeling juga gitu. Modeling, terus hitung. Berarti mungkin bisa dikatakan juga ITER sebagai eksperimen aja gitu ya. Eksperimen, ya karena bukan source untuk saya berkehidupan juga ya. Kayak saya yang berkehidupan. Ya dari studio aja. Yang buku-buku mah ya. ITER belum dibawa kesana gitu. Jadinya ya masih santai lah. Slow moving aja. Gak yang kayak, oh harus bikin ini, ini, ini. Cuman saya memang pengen banget dari tahun lalu tuh, pengen ada collab sama beberapa platform untuk akhirnya bisa ekshibition lah. Oh iya ya, itu berkehidupan nanti yang ekshibition mas gitu-gitu ya. Oh cuman nunggu dulu lah kayak lihat momennya dulu. Iya ya ya. Nah tadi mungkin ngomongin terus akhirnya speaker ini jadi medium untuk akhirnya Mas Ari berkolaborasi, berkenal sama orang-orang gitu ya. Kayak kemarin juga banyak, aku juga sempat ngehipun proyek-proyek yang ada di Instagram gitu ya. Mungkin pengen diceritin mas satu persatu. Boleh, boleh. Mungkin dari yang paling aku lihat awal gitu, si P1 yang Mas Ari upload, yang kita upload pertama itu, itu mungkin, itu berarti pasif ya? Iya. P1 ini tuh pasif one. Jadi pasif nomor satu yang kita bikin, itu bener-bener prototipe banget. Si P1 ini tuh, apa namanya, sempat dia keliling gitu, dia pakai acara apa sebagainya. Cuma akhirnya ya itu menjadi speaker pertama yang disimpen dirumah gitu. Oh iya, jadi jadi bahan iterasi aja maksudnya. Akhirnya pas dipakainnya ketemu apa, bikin lagi. Bahkan sampai sekarang si P1 ini tuh, masih suka saya gunta ganti. Masih komponennya. Komponennya kayak nyobain lah. P1 ini bisa dikatakan jadi ini ya, jadi si buat percobaannya ya. Kerinci percobaannya kayak, nemu apa Twitter, ditesinnya kesini, keluarnya kayak gimana gitu. Berarti sekarang P1 sudah bukan seperti itu bentuknya Mas. Wah udah. Yang satu kumah. Tapi sekarang ya jadi yang yaudah buat dirumah. Pakai dirumah aja. Berarti apa ya, mungkin itu mas speaker sendiri gitu ya. Jadi speaker buat-buat sendiri gitu ya. Iya, boxnya juga udah dicoret-coret. Tempel sticker lah. Oh itu mungkin P1, terus setelah P1 ini mungkin AF. Nah, si AF1 ini udah bikin satu. Two-way. Ini yang ada hornnya itu kan. Yang kecil. Oh itu tuh AF1. Jadi AF1 yang pertama gak ada hornnya, yang cuma satu doang tuh. Terus akhirnya di update, jadi bikin ada hornnya, tapi aktif, tetap aktif, dan bluetooth speaker. Oh bluetooth speaker yang iPhone loh. Nah ini yang lagi di reset terus buat akhirnya pengen diproduce. Oh si iPhone ini. Mungkin tadi confirm ke bluetooth, kan suka ada yang apa istilahnya, delay mungkin ya masalah delay. Mungkin itu juga jadi bahan reset juga mungkin ya. Pasti. Dan sekarang masih delay tapi gak mas? Enggak terlalu sih. Cuman yang saya udah dapet komponennya nih. Cuman yang lagi diulik, kayak apa, pas turn on tuh, saya pengen ngeluarin kayak... Di bluetooth. Suara apa gitu ya. Yang lucu lah, yang bodor-bodor. Oh pas di on nih, seru-seru-seru. Sekarang kayak terakhir kan, ada lemu misalkan, oh bluetooth bagus nih. Jadi kan nyari komponen bluetooth juga susah, karena beli komponen bluetooth, anjir di iPhone gak keluar anjir. Cuman keluar di Android gitu, di Windows. Terus kayak ada yang di iPhone keluar, di Android namanya aneh gitu. Kayak anjir yang gini-gini ngatainya. Harus di rework kan, harus masuk dulu ke, apa, codingnya dulu. Wah liur lah. Makanya kayak, saya juga lagi belajar dan reset terus disitunya lah. Si bluetooth ya. Tidak semudah itu. Nanti sih maksudnya juga aja deh. Bener-bener industri banget gitu. Kayaknya ya. Soalnya kebayang bener, tadi kalau misalkan ini udah, udah isinya, mungkin bukan final ya, udah siap, cocok untuk mass production, maksudnya jadi kayak orang bisa beli dan, bisa bluetooth gitu. Jadi kayak bisa tiap hari gitu. Kayak udah buat personal audio aja. Dan, yang lucu si bluetooth ini kan, nyobain terus kan, coba komponen bluetooth yang apa, yang apa, yang apa. Kayak ada yang kayak, oh, bagus nih. Apa namanya, frekuensinya bener. Terus, connectnya gak delay. Tapi keluar, oh siang, 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 gimana nih rubahnya. Banyak lah. Jadi sampai sekarang masih, masih ini mah. Masih R&D terus. Oke, oke, oke. Terus ini bagaimana mas, form 4. Ini tuh yang, ini ya, yang kemarin ya, yang gong sih. Ini menarik. Berarti ini mah, berarti ini kayaknya, instalasi karya, berarti ini mungkin seni mas ya, karya seni gitu. Masuknya, collaboration project, sama Karma Studio. Pamerannya sama itu teman berarti? Saya punya teman, namanya Krishna Sudharma. Dia di Bali, creative practitioner juga, dan juga kurator. Waktu itu, dia lagi, apa, bikin, pamerannya, Pesona Institute, di Titik 2 Ubud. dan, ngajak saya, untuk akhirnya, kolaborasi, buat akhirnya, bikin audio installation, maksudnya, ada art installationnya lah. Karena, di acaranya, gak cuman, pameran karya, tapi mau ada live sessionnya juga, dari beberapa teman-teman, musisi di Bali. Nah, akhirnya, yaudah kita, cuman, hamil 5 acara lah. Hamil 5 acara, ngobrol, via WhatsApp, konsep-konsep. Terus, udah, bikinnya gini aja, kayak, maksudnya, saya dari Ether, juga pengen, eksperimen, bikin open bevel audio. Open bevel tuh ya, gak ada. Gak ada boxnya, open bevel audio. Terus, Krishna pengen, maksudnya, ada art installation, yang dia bawa juga, gitu ya. Dan, kepikiran, wah ada gong nih. maksudnya, dengan perspektif yang kita lihat juga, maksudnya, di Bali gitu ya, di, apa namanya, tradisional, value-nya masih kuat, kita jadinya pengen, bikin representasi lah, maksudnya, saat si gong ini, berfungsi sebagai, yang mengeluarkan suara, si audio speaker ini, ngerespon, jadi art installation, yang juga, reformatif lah, dari si gong ini, di, di replace, jadi, bentuk audio gitu kan, dengan, sistem open bevel, dan, kebuka juga, ya sama lah, kayak gong juga kan, ya, apa, kebuka gitu ya. Terus, yaudah, jadi installasi, dan, di kerjain lah, amin satu. Jadi kontaknya, amin lima, by whatsapp, by whatsapp, saya amin dua kesana, saya sourcing materialnya, disana, saya karena, bawa dari material, yang saya biasa, dapetin disini, susah ya. Ya, banyak mungkin, yaudah saya disana, cari toko-toko elektronik, toko audio, toko audio, amin dua tuh, cari-cari, beli, amin satu, bikin aja, kayak, motong kayunya, saya dibantuin sama ada, workshop temen saya, di Bali gitu ya, dipotongin, dibantu finishing, saya langsung, ngerangkai komponennya lah, amin satu, subuh-subuhnya saya bawa, ke, galeri, display, besoknya, udah nyala, seperti gak ada testnya, gak ada, saya ngetes dulu di rumah, di rumah, di Bali, kayak, saya ngetes dulu, kayak, oke nyala, aman, apa, terus saya bawa, terus, ya cukup baik, soundnya, alhamdulillah, kayak, oh oke, ternyata, jadi works ya, dan jadi sering juga, dipakai sama Krishna, dan temen-temen, buat live session, apa, dan, kalau speaker-speaker, kolaboratif kayak gitu, emang saya biarin, buat dia bergerak aja, sok aja pake, sama siapapun yang mau pake, pake aja, nah gitu, dan ternyata mungkin, si open bubble itu mas, berarti ngaruh ke, suara gak akhirnya? ngaruh, karena sebenarnya audio itu, kan speaker-nya ke depan tuh, tapi sebenarnya dia tuh, ngeluarin suara juga di belakang, terus keluarin lagi, ya jadi dia tuh, ngeluarin tuh dua arah sebenarnya, oh iya, itu mungkin yang jadi, suka ngeliat di speaker mas, ada bolongan kosong aja gitu? nah itu tuh kan, harus ngeluarin, udara yang suaranya ngumpul di dalam, oh iya, betul maksudnya, kalau di depan tuh, keluar udara ya? iya, iya, speaker nih, dia kan sebenarnya, ke depan, tapi kenapa, kalau gak ada busanya, di dalam ngedengung, dia tuh, di dalamnya, di bagian magnet belakang, juga ngeluarin suara, cuman, suaranya kan beda nih, frekuensi yang di luarin, nah itu tuh, bisa dipantulin, secara halus, buat jadi reverb lah kasarnya, oh iya, oke berarti, akhirnya si, form 4, itu di, sekarang di Bali dipakai gitu ya, Bali aja itu mas, oke oke, menarik, apa, situs kebudayaan, iya, iya, nah ini mungkin, aku liat lagi mas, ada, ether, pi, namanya bener gak mas? iya, P, pasif, oh ether pasif, nah ini ada, bener ininya, Kameng Ski, oh iya sama Kameng Ski, jadi, waktu itu Said, kontak buat, opening, open house, kantor barunya di Bintaro, terus dia mau bikin, kayak experience lah, disana bikin ada gerobak DJ, gerobak DJ nya, itu yang bikin, ada ijal namanya, dia dari olah plastik, yang bikin gerobaknya, terus audionya dibuat sama ether gitu, terus, apa namanya, dibikin lah, khusus bareng buat Kameng Ski, dan, ya ada sedikit eksperimen juga sih, disini, kayak, apa, itu kan dipisah tuh, walker, dan yang atasnya bisa rotatable, oh iya itu, ngeliat tuh kan kayak ditumpuk, oh sebenernya itu rotatable atasnya, itu rotatable, itu ada kayak rotornya lah, bikin dari 3D print gitu, wih, ya seru, yang gitu-gitu lah, berarti, itu sekarang ditaruh dimana mas, ini, ether, udah dibawa Said, kemarin sempet saya, rapihin sedikit, masalah cabling gitu ya, tapi udah dikirim lagi, terus ya di kantornya Said kayaknya, terus ini mungkin, aku ngeliat case-nya yang, yang pick-up yang Ski ini mas, kayak ngeliat di Polen, yang mana, yang ini, iya sempet, jadi itu sempet saya bawa dulu, ke Bandung, karena mau ngebenalin kabel, cuman belum sempet-sempet, disimpen dulu di Polen, di si, di si Tobi, tapi selalu udah gak ada gitu, udah gak ada ya, iya udah saya kirim, udah dibenarin, terus ini mungkin, ah ini menarik ada ini sih mas, 300 watt, maksudnya, nah ini bedanya sama kayak, maksudnya ini jadi ngaruh, untuk si suaranya gak sih, maksudnya si watt ini? Ngaruh, kalau misalkan, apa namanya, wattnya kecil, dipompa sama amplifier yang gede, volumenya, rebek dia, oh rebek itu jadi dari, dari si amplinya berarti ya? iya tenaga, bukan dari si komponen dalamnya, bisa jadi juga ya? iya komponen dalamnya itu, 50 watt, amplifiernya 100 watt, paling bisa, volumenya seperempat, kalau di fullin, gak kuat dia, ngeluarin suaranya, kegedean, oh iya, berarti tergantung purpose juga ya, tadi ya? kalau yang Kameng Ski ini, saya ambilnya pakai 300 watt, karena kan gerobak DJ, pasti mainnya, bisa di luar, gimana biar ngepompa audionya, ngangkat lah, gitu, nah ini setelah, Eater Kameng Ski, mungkin ada 15 inch, ini yang ditaruh di Bandung ya mas? oh iya, 15 inch juga baru, di apa, coffee shop, on the penthouse, itu ya bikin, apa namanya, ada radio roomnya ya kan, DJ roomnya, terus yaudah dibikin lah, audio yang menghadap ke, iya ke depannya ya, itu sesederhana itu sih, kalau yang 15 inch, cuman, itu cukup jadi, apa namanya, speaker three way, yang menurut saya, kualitas audionya, paling lumayan, iya, oh dari, dari R&D semua ini, ah iya, kayak saya nyobain, olah, dari segi, sisi dalam, ruangannya, ternyata, works, dan kayak, oh saya jadi punya, prototype, oh, area dalamnya, lapisannya, apa aja gitu, si busanya tuh, busa apa aja gitu, kayak, nemu nih disini, dan cukup baik, cukup baik, tapi kayak, ini menarik kan 15 inch, cukup gede mas ya, kayak si, R&D speaker 15 inch ini, itu tuh applicable gak sih, buat di resize, jadi memang, lebih kecil, dan maksudnya, komponennya masih sama, cuman kayak semuanya di, di kecilin, jadi lebih kecil gitu, bisa jadi, tapi belum, belum, iya, belum di kecilin juga ya, karena 15 inch juga, powernya kan gede juga nih, dia sebenarnya, emang lebih ngangkat nih, ngeluarin bassnya gitu, apa dibanding, yang inchnya lebih kecil, jadi mungkin juga, nanti ke depannya, akan jadi R&D lagi ya, maksudnya gak, beda juga ya, iya, bukan setiap speaker tuh, problemnya tuh beda-beda, jadi kayak, oh seru nih, problem solving, di setiap customized speaker tuh, macem-macem, karena kan, kayak yang 15 inch, ada ruangnya kan, harus masuk di ruangan, kotaknya sekian, nah gimana ya, bikin box speaker, di ukuran segitu, gitu, apa yang works, yang cocok, pakai berapa inch, dan lain-lain, oh iya, berarti, tadi maksudnya ruang tuh, ruang interiornya berarti mas? iya kayak, kan dia built in tuh, iya masuk ya, kayak masuk ke lemari lah, nah ukuran lemarinya kan, udah ada tuh, jadi nyesuaiin, oh jadi kemarin tuh nyesuaiin, ukuran lemari, bukan speaker lu mas berarti? iya, nyesuaiin ukurannya lemari, karena kan, ukuran lemarinya juga, ya punya inilah, di dalam desainnya juga punya, konsiderasi-konsiderasi lain, sampai akhirnya lemarinya cuma bisa segini, gitu, ya udah bikin speakernya segitu, dan mungkin ini terkait sama, berarti kan ruang mas ya? iya, ini maksudnya ada kayak, riset awal, maksudnya berangkat dari mungkin, dari mungkin speaker yang, bikin speaker yang bisa ngeluarin suara, gede, atau dari ruangan lu nih, mau berapa, maksudnya pernah berangkat dari ruangan gak gitu mas? kalau kayak yang di on the penthouse, berangkat dari ruangan, karena oh, ruangannya segera gini, butuh relay speaker, titiknya di 1, 2, 3, 4, terus, apa namanya, si speaker 15 inch ini, posisinya dimana, ketinggiannya berapa, mungkin ini, jadi pengen nanya juga sih, maksudnya si, mata kuliah yang di arsitektur, yang terkait akustik ruangan berarti ya, nah itu juga mungkin, ada, maksudnya juga, cara penempatan speaker, dimana juga ada disitu gak mas? ada, eh apa, kalau penempatan speaker, gak dijelaskan, tapi, titik suara, jadi misalkan, punya, studi, titik suaranya datang dari sini, oh, dinding-dinding di sekitarnya tuh, harus kayak gimana, biar mantulin suaranya bagus, terus materialnya juga, gimana yang ngeabsorb audio, biar gak mantul, gitu, tapi, di studi, misalkan titik suara dari tengah, gitu, gimana, kalau dari pinggir gimana, ya ada hitungannya lah, gitu, tapi bukan yang kayak, pakai speaker ini, segala macam, di ruangan ini, gak gitu kasusnya. ya, berarti lebih ke si, suara dari mana, gitu ya, terus si penyesuaian interior, mungkin ya, ya, Nah ini, mungkin dua ini, boleh di highlight mas? Apa tuh, yang mana? Yang ini? Kasir Sound, dan, Ubud. Belum ini, sebenarnya si tempatnya belum. Udah, buka sih sebenarnya. Udah buka? kayak cuman belum, apa, belum yang grand opening, gitu. Cuman, menarik studio, saya itu, yang ngerjain beberapa, store-nya hijack sandals, dan, kebetulan, yang sekarang, ada dua outlet baru, di Ubud, dan di, yang Bandung, renov, terus ya, mau eksperimen juga, buat bikin, audio sistem yang rapih lah, built-in gitu, karena, sekarang ini mereka, terakhir-terakhir kan, yaudah ada audio, misalkan Harman Kardon, di pojokan, gitu ya, atau gak speaker gantung, dan, looks-nya kurang baik, jadinya dibikin lah, audio, built-in, dan, pakai sistem bluetooth, gitu. Oh, yang di, itu pakai bluetooth mas? Pakai bluetooth, itu. Maksudnya udah, bluetooth ada yang bagus berarti? Bluetooth-nya masih, dari amplifier bluetooth, yang saya, oh gak langsung speaker ya. Gak langsung speaker, karena, sistem kan. Iya. Yaudah jadi sekalian, cara nge-system, ngerouting, audio di ruangannya, kayak gimana. Terus, ya menarik, yang pertama, kasir sound, dia ada di kasir. Iya, itu juga kan, jadi, jadi apa namanya, konsiderasi, kenapa ya, harus bluetooth, gitu kan. Karena, kasirnya ini, mereka gak mau, dia still disitu. Kasirnya mungkin, di berbagai, macam event, dia harus pindah, harus geser. Oh, dan kasirnya di, sama A-Practice, dibikin modular kasirnya? Iya, bisa, bisa pindah-pindah, pakai roda, gitu. Nah, cuman kalau pindah-pindah, kan gak mungkin, kita ngerouting kabel, kabel seleweran. Jadinya kan, yaudah pakai bluetooth, karena, sistem komputernya, juga kan disitu, jadinya, lebih dekat juga lah, maksudnya jaraknya, pakai bluetooth pun aman, gitu. Dan, sama yang di Ubud, komputer sistemnya itu, island di tengah, gak nempel tembok, segala macam, ya, kan gak mau, ada kabel, connecting audio, that's why, jadinya pakai bluetooth juga. Jadi, konsiderasinya, ya sesuai fungsi aja, gitu, kayak, maksudnya yang memudahkan lah. Iya, berarti, tapi selain yang ini, ada lagi gak mas, sebenarnya? Selain ini, banyak. Oh, itu yang gede sih mas. Oh, iya, iya, Jadi, ada yang besar, yang tinggi nih, yang tinggi, yang tinggi. Jadi, ini tuh sebenarnya, hadiah ulang tahun, saya buat, temen deket saya, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta, jadi saya punya temen, namanya Rama dan Romi, kembar, dia ulang tahun, bikin party, terus, saya kasih kado, speaker. Yang gede itu mas? Yang gede itu. Speaker itu, saya kasih buat, di kantornya mereka, buat di studionya mereka lah, di Jakarta. Terus, beres itu dipakai party, studio mereka itu lagi renov, mau renov, jadi ya, belum saya kirim, gitu. masih ada di Bandung aja. Tapi, menariknya, ya, udah, karena buat party, gitu ya, yaudah saya pinjem-pinjemin aja, ke orang-orang yang emang, mau bikin event, bikin acara, gitu ya. Dan, maksudnya, saya kasih buat, disimpan di Poland dulu, gitu ya, sementara, kayak, oh, ternyata seru ya, kayak sama, anak-anak Poland, suka dipakai party di mana, segala macam. kayak terakhir sih, kayak pinah-pinah ya. Terus, suka dipakai juga sama, anak-anak tactile, gitu kan. Terus, ada beberapa juga, event-event, planner, gitu, bikin acara, pengen pakai eater, gitu ya. Yaudah, saya, kasih pinjem, saya cuman kasih, bayar, buat uang ongkos aja, ongkos, ngantar-ngantar lah, enggak saya charge, kayak, sewa sekian, enggak, saya udah, udah pakai, gitu. Oh iya, itu tuh, saya cuman nge-charge-nya, ongkos aja kok, gitu. Cuman nge-charge ongkos aja, terus akhirnya, karena rame, banyak yang pakai, jadinya, kan itu harusnya, kado ulang tahun saya, buat teman saya. Cuman karena belum jadi, terus yaudah, yang ini, saya pakai terus, nanti bikin lagi, buat yang teman saya, karena kantornya mereka, juga lagi renoff, belum jadi, jadi ya saya bikin baru aja lah, buat mereka, gitu. itu menarik kayak mungkin, enggak tahu ya mungkin, apakah itu si speaker, paling gede yang pernah dibikin, gitu. Itu, paling, paling tinggi. Kalau paling lebar, gede sih, di rumah ada juga, pernah bikin-bikin juga, gede cuman, itu mah buat di rumah, kayak ini yang gak dipublikasinya. Gila dipublikasikan, itu. kayak banyak juga sih, bikin-bikin yang kecil-kecil, apa. Cuman, gak dipublikasikan lah, nanti aja. iya, Kayak mungkin, kayak, rancangan Project Eater, kedepannya atau, akankah seperti apa gitu, maksudnya, akankah pelebaran, bisnis mungkin ya, atau gak akan bikin apa lagi gitu mas, kedepannya. Saya, lagi, mau, apa, approach adalah, teman-teman di sekeliling saya, yang mereka juga punya platform, ada yang seniman, ada yang memang, mungkin, di dunia industri musik gitu ya, ada seniman artis, karya gitu ya, karya, apa, lukis, atau, sculpture, saya mau berkolaborasi lah, sama, mereka-mereka ini gitu, untuk bikin sesuatu yang, ya apapun itulah, karena, apa namanya, itu yang, yang ngebuat, Eater terus hidup gitu, terus berpikir gitu ya, kayak, kita senangnya terus, melakukan sesuatu yang baru, nyari lagi apa ya, yang bisa diulik gitu, nah, saya butuh POV orang lain, bikin, untuk melakukan itu gitu, kalau terus-terusan, dari saya pribadi, yang terus bikin-bikin-bikin, mungkin, akan ada mentoknya, nah, mungkin, dari desain juga ya, kayak maksudnya, dari orang, masukkan dari orang juga penting banget gitu ya, jadinya saat saya, connecting sama orang-orang lain, saya punya POV yang lain gitu, dan, jadinya kita bergerak, atas dasar konteks, yang mana nih gitu, ada konteksnya lah, kalau bikin-bikin sendiri terus kan, mungkin saya mengada-ngada, membuat konteksnya gitu ya, bikin cerita aja, narasi, naninu, speaker, bla bla bla, waduk, bullshit, kayak teman, kalau ada orang, kolaborator, kan jadinya, mereka ada keinginan, bikin sesuatu, dalam rangka apa, konteksnya apa, saya bisa berpikir, untuk nge-provide itu, ada konteksnya, berarti, mungkin tadi, aku seara ini, mungkin berarti, si pergerakannya ke depan, mungkin gak, untuk sekarang, dan mungkin ke depan, gak akan ngomongin dulu, as business mungkin mas ya, belum, saya pengennya ketemu orang aja, yang banyak, jadi medium ya, terus saya bikin sama siapa, bikin apa, dengan siapa, mungkin, bisa jadi bikin sama chef kali, gitu ya, seru, sama siapapun lah, gitu, jadi, eater, ya, very open, to anything, aja, karena, audio, bisa diputar, dimana aja, gitu, di kondisi, dan situasi, apapun, gitu, apa, di, tempat, keibadahan juga kan, ada speakernya, gitu, di bar, tempat maksiat, ada juga speaker, sudah pasti, iya, iya, di, sekarang di kitchen-kitchen juga, orang pada pengen, masak sambil, ada speakernya, gitu, benar, itu, aku juga, ada buku sih mas, ngomongin chef, and music, jadi kayak, jadi kayak dia tuh, bikin masakan, terdapat dari musiknya, gitu, yang mereka denger, jadi kayak, mungkin speaker jadi medium, untuk akhirnya, mereka bisa denger suara itu, jadi kan, misalnya tadi ngelasih sama chef, seru sih kayaknya mas, seru banget, gitu, coba chef-chef, kayak mungkin, berarti ke depannya, perusahaan akan, ke teman-teman, mungkin dengan occasion, mereka pengen bikin apa, yang mengalbator, gitu ya, akan jadi medium dulu ya, iya, dan, salah satu platform, di Bandung, yang saya, apa, pengen banget, bikinin gitu ya, speaker ya, salah satunya, Norm, terus, yang lain-lain, iya, tinggal ini, mana nih, Offry, Bapak Ardo, tolong, iya, oke, iya, cuman belum ada waktunya aja, tapi, gampang lah, kayak, itu mah, tapi maksudnya, berarti, untuk sekarang, dan mungkin ke depannya juga akan, si penerkatannya akan, collaboration gitu ya, kolaborasi, terus, kolaborasi terus sih, oke, mungkin, sepertinya, untuk sesinya, akan dicukupi mas, aman aja, ada pertanyaan teman-teman, wuuu, ada pertanyaan, tidak, tidak ada, mungkin, untuk perbincangan sekarang, dicukupkan, sampai sini mungkin mas, kayak ke depannya, iya, mungkin, mungkin ada pesan-kesan-kesan, dari itar ke depannya akan, apa gitu, enggak, saya makasih banget aja, ini apa, sama dialektik, sama Fikri, dan kawan-kawan semuanya, terus, apa, ya happy aja, buat share gitu ya, mungkin, itar enggak banyak bicara gitu, selama ini, kayak bikin, posting aja lah, ya, cuman, mungkin lewat ini, jadi bisa sharing lah, sedikit gitu ya, kayak, sebenarnya, bikin itar itu, bukan kayak, oh, speaker-speakeran, bikin lah, in terms of business, dan ada marketnya, enggak kesana, enggak kesana ya, sebenarnya, apa namanya, seru-seruan aja, ya, ya, mungkin, bakal mantik orang-orang, maksudnya kayak bikin mindset, bahwa, enggak semua itu, maksudnya bisa didasari oleh, bisnis ya, tapi juga bikin sesuatu, untuk akhirnya jadi medium, untuk berkolaborasi, itu jadi sesuatu yang seru juga, gitu, mungkin si itar, ya, slow moving lah, karena, enggak didasari dengan bisnis, gitu ya, tapi bikinnya pake uang, saya nabung dulu, baru bisa bikin speaker, gitu, mungkin tapi, yang akhirnya bikin, maksudnya kalau kita ngomongin, tapi enggak tau juga ya, ngomongin misis, di saat kita nemu titik, boncos, gitu ya, atau titik stuck, itu kayak berhenti, tapi kan kalau namanya inisiatif, akan terus-terusan jalan, terus ada dikasih ruangnya lah, jadi jangan takut berinisiatif, jangan takut berinisiatif, saya juga sempat kayak, aduh, gimana nih, stuck gitu, karena komponennya mahal, kayak, produksian juga, butuh text time, gitu ya, tapi, saat kitanya, apa ya, terus fokus, gitu ya, dikasih aja gitu, jalannya, untuk akhirnya, oh, bisa kolaborasi bareng ini, 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 dan jadinya, menikmati, gitu, kayak, jadi, mungkin, nggak semuanya, yang di, yang tidak didasari bisnis itu, nggak akan jalan, gitu, aman aja, ya, bener, maksudnya kayak, kalau kan, kalau misalkan namanya inisiatif, nggak ada istilahnya, nggak ada kejaran yang harus banget dikejarnya, kayak nggak ada di lain, nggak ada apa, jadi bebas aja, gitu, jadi akan memantik, untuk terus-terusan bikin, gitu ya, bisnisnya, ada lah, karena bikin yang gini-gini, kan ada hitungannya, gitu ya, pastilah dihitung, ya, realistis, tapi, approach-nya, bukan taking profit, sebanyak mungkin, mungkin itu ya, oke, ya, mungkin, itu mungkin, yang bisa aku tanya juga, mungkin, thank you Mas Ari, thank you, aku yang makasih banyak, makasih banyak, terus juga Norm, udah bikin, fasilitas dialektik ini, bisa berjalan, itu mungkin, thank you Mas Ari, mantap, mantap, ya, nextnya, undang siapa, siapa yang mau diundang disini, nggak boleh, komen di bawah, komen di bawah, oke mas, thank you, makasih banyak semuanya, bye, turnuhun,